hai oke Halo semua baru lagi dan di video kali ini banyak hal yang ingin gua liatin kemarin gua nggak live karena mati lampu coy tempat gua hujan lebat banget sampai mati lampu dari malem gua belum ngelarin quest juga gitu kemarin jadi yang gua nggak tahu silangan berapa tiket total tapi untuk sekarang tiket gua 144 kalau ngambil medalnya masih sempet ya ya untung dapet kompensasi waktu itu dan yang pengen gua liatin disini adalah gua masukin lagi vudu kan di video gua yang sebelumnya atau yang pas gua pakai apa lupa ya mungkin kalian inget ya yang gua ketemu boncher terus dia pakai vudu dan ternyata vudu masih bisa merubah lawan jadi zombie ya yang kayak gini terus gua jadi pengen masukin vudu lagi karena dulu kan gua kira udah udah nggak ada cara buat nah ngejadiin zombie ya nah gunanya apa ya tetep ya gunanya mungkin gua pakai kayak ngenengain kalau udah di tiga tuh kan dia ngikut kita tuh kita ketengah dia pindah ke ketengah map supaya lebih luas di kombo dapat dapat tempat lebih luas buat ngekombo terus gua kepikir juga misalkan yang pas udah jadi zombie kan nanti dia meledak ya kalau enggak mau yang infiniti kayak gini zaman dulu ya apa yang mas ketir terus fire imp itu kan infinitinya versi misalkan gua kan udah nggak ada Patriot jadi kalau udah dia meledak terbang ke atas yang bisa nangkep cuma Naca di sisi lain gua kepikir Naca juga kayaknya lebih bagus ya misalkan bisa nangkep start combo nah terus bisa bisa lanjut ngeberdirin pakai Naca gitu gua nggak tahu bisa atau nggak ya karena nggak bisa dicoba juga di di Haki harus di battle jadi rencana gua sih bakal buat tambahin aja pakai Naca ya dan kayak gini divine jadi berdiri lagi dan sakit juga kelihatan kombonya terus pas dirubah jadi zombie bisa di reset kemarin gua ketemu yang pakai Voodoo tuh dia bisa ya jadi habis kena Voodoo itu langsung di reset pakai helm great model ya dan ya itu juga jadi variasi kombo harusnya judul gua masih rada sering miss timingnya kayaknya nggak boleh cepet-cepet ya karena nunggu bonekanya nunggu zombinya itu dia gerak dulu ke kita ya jadi nggak boleh di spamnya ya harus pelan-pelan kan kalau kalau kepelangan juga nggak bisa jadi problem disini ini adalah gua nggak bisa nemuin cara buat start combo ini tanpa lawan kena stun ya misalkan kalau lawan berdiri ke stun terus kita Captain Voodoo gampang sih itu susah banget gitu tapi kalau misalkan gua start combo di kombo yang biasa gua pakai ya misalkan manfaatnya lawan cepet bangun kayak gini gua harus gimana gitu buat ngedapetin start combo pakai Captain Voodoo kan nggak mungkin nih itu masih bingung tapi ya ada sih tapi dari dulu gua belum ngetes yang pakai api jadi gua punya teori kalau pas kena api sekali terus gini nah api yang pertama itu kan hilang apinya bakal ngereset tapi gua nggak tahu tapi nanti gua coba juga untuk yang ini atau ya ya mau nggak mau ya emang combo yang enggak enggak se-flexibel itu buat dipakai di situ segala situasi ya harus berdiri dululah kayak gini nah seenggaknya enggak enggak harus bikin gua ngebuang gear buat pakai armor zombie atau helm ini ya helm zombie juga ya bisa lebih enak lah harusnya dan itu yang pengen gua lakuin ke Voodoo atau gua pakai buat kayak gitu Voodoo nya langsung aja udah kita praktekin Oke oke HGD gua belum terlalu lancar ini tapi gua taruh di tempat yang enak oke 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 Terima kasih telah menonton! 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 2 aku mau duduk, karena ini saya selesai duduk, tak ada duduk, tak ada duduk duduk, duduk bener aja kena gitu it's fine, it's fine it's fine, it's fine, it's fine oh my god 9 detit itu bencet itu bencet sih gue 1 detit lagi guys masih lama gitu ya oh kayaknya dia ngebenirin pake hollowing glass expected tapi gak worth it sih air counter yang bisa ngebetirin juga oh shit gue salah sih ya oh my god that's nice that's so nice oh my god gue bunuh dulu karena udah sekarat gue diturusnya mati gitu iya sih masa iya gak berhasil satu kalipun aku pake voodoo ya yang bener aja kalau bisa gak dapetin ngevein dia satu kali gitu buat gak pake voodoo ya gak pake voodoo ya maka bisa dalam amish mogu oh shit oh shit oke oh my god ada bisa lanjutin luutman dan dia tidak menyembuh terlalu terlalu saya tidak lupa di mana tempat 0-2 saya tidak fokus ngereset dulu ya soalnya kalau ngomongin ngereset itu efek yang kalian pasti pernah lihat atau mungkin pernahkan lagi saya fokus ke nge-start kong movie doang kaya bunu udah kita yang yang saya yang kayak gini terus misalkan kita mau juga Nah kayak gitu kalau mau yang Terus versi lain aja ya versi aja versi aja Oh dia punya carecounter baru... pertanyaan beneran ini oh... madad Oh iya gua rasa Voodoo nya masih bagus cuman gua perlu latihan parah sih ya gua rasa masukin Voodoo lagi worth it ya ini gua kan ngebuang Chinwuchin atau juga nanti SD Saman bakal keren Chinwuchin mungkin gua pakai juga dan untuk ngeresetnya yang penting kena boneka Voodoo setara kena zombie bisa di reset bisa kayak yang gua bilang tadi ngajak ya banyaklah yang bisa gue lakuin kalau misalkan berhasil nganain Voodoo ya sayangnya belum berhasil